Intro Halo teman-teman, selamat datang di video Ganara Hari ini, aku akan mengajari kalian untuk membuat kreasi dari tanah liat Dengan menggunakan bentuk daun Jadi bentuk daun yang teman-teman lihat ini adalah jenis daun yang berasal dari buah papaya Nah teman-teman pasti tahu dong buah papaya Buah papaya itu adalah buah tropis yang memiliki daging berwarna orange dan kulit tipis berwarna hijau Nah teman-teman pasti sering dong menemukan buah papaya Jadi kita bisa bilang itu buah khas Indonesia ya Nah kemudian buah papaya itu juga memiliki daun yang berbentuk unik ini Yang bisa juga kita temukan dalam makanan Jadi kalau misalnya direbus, ini bisa teman-teman konsumsi sebagai lelapan ataupun sayur-sayur tubis lainnya Nah kenapa aku menggunakan daun papaya ini? Daun papaya ini memiliki bentuk yang unik Yaitu memiliki ruas yang seperti jari Jadi dia punya 5 ruas Atau lebih, mari kita tunggu bersama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Di bawahnya ada yang kecil Nah dibaliknya ruasnya itu bentuknya unik Seperti ini dia memiliki urat-urat yang cantik Nah urat-urat ini yang kita gunakan sebagai pola untuk dicetak di atas tanah liatnya Nah kemudian bahan-bahan apa yang kita butuhkan? Yang pertama sudah pasti adalah tanah liat Jadi kalau teman-teman tidak punya tanah liat Tanah liat natural seperti yang aku punya Teman-teman bisa menggunakan play-doh, polymer clay, atau lilin malam Atau bisa juga teman-teman membuat clay kalian sendiri dengan menggunakan tepung Jadi teman-teman bisa menggunakan tepung terigu yang ditambahkan air sedikit demi sedikit Sehingga bentuknya kalis dan bisa dibentuk seperti tekstur tanah liat ini Nah kemudian yang kalian butuhkan lagi adalah rolling pin Rolling pin itu alat penggilas supaya kita bisa meratakan tanah liatnya Tapi jika teman-teman tidak punya rolling pin, teman-teman bisa menggunakan botol Botol minum yang agak keras seperti tumbler kalian Kemudian kita butuh tusuk gigi untuk memotong tanah liatnya Dan juga sedikit air untuk merapikan tanah liatnya dan alas kain Jadi kita menggunakan alas kain agar tanah liatnya tidak mudah menempel di permukaan meja Dan jangan lupa daunnya Jika teman-teman tidak punya daun ini, teman-teman bebas berkreasi menggunakan daun-daun lainnya yang berbentuk unik Yang memiliki urat-urat cantik belakangnya Pilihan teman-teman sendiri yang teman-teman punya Jadi pertama mari kita rapikan area kerjanya dulu Jadi kita akan menggilas tanah liatnya di atas kain Jadi jika teman-teman punya tanah liat sebesar ini Teman-teman bisa membagi duanya dengan cara melintir tanah liatnya Jadi kita hanya butuh sedikit Nah tanah liat ini nanti teman-teman bisa fungsikan sebagai wadah Untuk menyimpan alat tulis atau aksesori sekalian Ini segini cukup ya segenggam tangan teman-teman semua Kemudian taruh di atas kain Nah tanah liat ini jika mau disimpan dan dipergunakan selanjutnya Teman-teman bisa simpan di dalam plastik Agar tidak cepat mengering Pastikan plastiknya tertutup rapat Agar tidak ada air udara yang masuk Oke sudah Kita akan mulai menekan-nekan tanah liatnya sehingga rata Gunakan pangkal pergelangan tangan Teman-teman bisa juga menggunakan ini dan memukulnya Tapi perlahan-perlahan ya Pastikan tanah liatnya Mentupi Bentuk daunnya Maksudnya segini sudah cukup Atau misalnya masih kurang teman-teman bisa tambahkan lagi sedikit Bisa lihat di bagian luarnya Nah jika sudah menjadi rata seperti ini Ini kan teman-teman bisa lihat masih ada bentuk bekas tangannya nih Kita akan meratakannya dengan menggunakan rolling pin Jadi caranya di Gulung saja perlahan-perlahan Maju, mundur Nah teman-teman bisa memutar kainnya Agar dia tidak memanjang ke satu arah Jadi kesini Kemudian bisa diputar lagi ke arah sini Lalu putar lagi ke arah sebaliknya Pastikan diputar keempat arah Agar tanah liatnya bisa rata dan sempurna Kalau sudah teman-teman bisa mengambil daunnya Dan meletakkannya di atas tanah liat seperti ini Oh mungkin tidak kelihatan ya Coba aku ambil Seperti ini Nah kalau sudah teman-teman bisa Tekan-tekan dengan menggunakan jari Untuk memastikan daunnya menempel Di atas ini Kemudian teman-teman bisa menggulungnya Menggunakan rolling pin Untuk memastikan seluruhnya menempel Aku memutuskan untuk tidak menempelkan si tangkainya ini Jadi aku hanya akan pakai bagian daunnya saja Tapi kalau repot teman-teman bisa mengguntingnya Nah kalau sudah Teman-teman bisa menggunakan tusuk gigi Untuk menggambar bentuk wadah yang diinginkan Jadi aku akan mengikuti bentuk daunnya seperti ini Tapi memberikan sedikit ruang di luar daunnya Agar tidak terlalu mepet dengan motifnya Kalau salah gambar tenang saja teman-teman bisa menghapusnya dengan menggunakan jari Jadi jangan terlalu dalam menggambarnya ya Seperti ini Nah Jika sudah teman-teman bisa memotong dengan cara menusukan Seperti ini Ups Pelan-pelan ya Seperti ini Kemudian sisa tanah liatnya Teman-teman bisa angkat Tadah Seperti ini Oke sekarang pilihannya Teman-teman bisa langsung angkat Bentuk daunnya Atau bisa juga kita bentuk dulu bagian wadahnya Kemudian baru kita lepas Supaya mempertahankan Bentuk Urat-urat daunnya Kemudian langkah selanjutnya Teman-teman bisa menggunakan air Dan membasahi sedikit saja Ujung jari Pelunjuknya Dan merapihkan sedikit Bagian pinggir Tangan liat yang tadi kita potong Seperti ini Oke jika sudah Pastikan teman-teman bisa mengangkat Tanah liatnya dari bawah kain Jadi angkat sedikit Kemudian tahan dengan tangan kiri Lepas kainnya Kemudian Lepas seperti ini Oke Jika sudah Aku akan mengajarkan Bagaimana cara membuat Tanah liat ini menjadi Wadah Jadi untuk Memberikan Sedikit lekukan Supaya kita bisa menaruh Barang di atasnya Seperti piring Atau menjadi bentuk Kap yang agak tinggi Itu adalah dengan cara Mencubitnya Jadi memijit Tanah liatnya Di bagian pinggir Pastikan teman-teman Tidak terlalu dalam Oke setelah Mencetaknya seperti ini Kemudian kita akan Membuat bentuknya Seperti wadah Dengan cara Menaikan pinggirannya Agar berbentuk Seperti piring Atau kap Kesukaan kalian Jadi teman-teman Kita bisa Melakukannya Dengan cara Memijit pinggirnya Seperti ini Jadi mengangkat pinggirnya Kemudian Kita cubit Sudutnya Seperti ini Jadi cara yang terbaik adalah Letakkan jempolnya Di dalam Di bagian sudutnya Kemudian jarinya Di luar Untuk mengangkat Pinggirannya Seperti ini Oke Nah jika sudah menjadi Bentuk wadah Teman-teman bisa lanjutkan Mencubitnya Agar permukaannya rata Jadi pastikan Pinggirannya Memiliki bentuk yang rata Tidak meliuk-liuk Tapi jika teman-teman Suka seperti itu Tidak apa-apa Kemudian teman-teman Bisa merapihkannya Dengan menggunakan jari Seperti ini Sudah cukup terlihat Seperti wadah ya Jika terasa kurang Teman-teman bisa menambahkan Dindingnya lagi Dengan mencubitnya lagi Sedikit lebih dalam Seperti ini Pastikan perlahan-lahan Dan jangan cubit Tanah liatnya menjadi tipis Pertahankan ketebalannya Seperti yang sudah Kita gila sebelumnya Jadi tidak ada bagian Yang terlalu tipis Karena bagian terlalu tipis Itu akan menjadi Kertakan nantinya Oke jika sudah seperti ini Kita bisa mulai Membuka daunnya Oke kita coba ya Satu Dua Tiga Oh Oke aku akan melompat dari dekat Satu Dua Tiga Tada Nah Jelasnya seperti ini Cantik bukan Jadi itu fungsinya Kita mencari Bentuk daun yang Memiliki Urat-urat yang Cantik di belakangnya Yang cukup jelas Sehingga dapat menempel dengan baik Di tanah liatnya Oke Jika sudah selesai Teman-teman bisa membiarkannya Seperti ini Dan membiarkannya kering Mungkin butuh waktu Dua sampai tiga hari Tergantung jenis tanah liat Yang teman-teman pakai Jika terasa sudah kering Mungkin besoknya Atau lusa Teman-teman bisa melanjutkan Mewarnainya Dengan menggunakan Cat warna yang kalian punya Jadi aku Menyiapkan Cat Berwarna hijau Jadi cat ini Cat khusus keramik ya Jadi kalau misalnya dibakar Nanti dia akan Menempel pada tanah liat Tapi jika teman-teman Tidak apa-apa Teman-teman bisa menggunakan Cat akhirnya Atau cat-cat lainnya Jadi ambil Kuasnya Kemudian tinggal disapukan Sedikit-sedikit Namun sedikit Nah teman-teman bisa berkreasi Dengan cara Nguarnai bagian Di luar Area daunnya Seperti Yang aku lakukan sekarang Atau bisa juga Mengacat bagian Dalam daunnya Jika wadahnya sudah selesai Teman-teman dapat berkreasi Dengan Mewarnai wadahnya Seperti aku ini Dengan menggunakan cat akrilik Jadi cat yang disarankan adalah cat akrilik Karena cat akrilik dapat Membuat tanah liatnya kedap Dari air ketika tanah liatnya sudah kering Karena tanah liatnya sudah kering Ketika tersentuh air Dia akan menjadi lembek kembali Jadi untuk menghindari itu Teman-teman bisa menggunakan cat akrilik Jadi teman-teman bisa Mengecatnya seperti ini Di bagian luar daunnya Atau juga di bagian dalamnya Silahkan berkreasi sesuai Kreativitas teman-teman masing-masing Dan seperti yang teman-teman lihat Ini masih basah Jadi teman-teman tinggal Diamkan saja Angin-anginin Di meja Di rak Disimpan dengan baik Dan dia akan kering sendiri Selama 2-3 hari Setelah itu teman-teman bisa Gunakan Sebagai tempat penyimpanan Sekian Selamat mencoba Terima kasih telah menonton